Kalo bukan genre slice of life, pasti anime yang angkat tema ginian tuh genre-nya selalu ngejurus mulu ke perkentuan. Jarang banget nyer ada yang punya tema cewek monster, tapi ceritanya pada serius. Sebenernya gua sendiri heran kenapa ada orang yang punya fetis atau dengan kata lain bisa ngerasa sangi pas ngeliat cewek setengah monster setengah manusia. Kalo kasusnya cewek nekoma, oke lah gua juga ngerti. Tapi kebayang ga anjir, lu ngeliat cewek zombie yang badannya udah busuk terus bisa dibongkar pasang. Nomor 1 Kaiju Girls Taing Perdana Fall 2016 Awalnya cuma diadaptasi sebagai anime durasi 5 menitan, terus gaya visualnya pun budget banget sama kayak anime Isekai Quartet. Nah tahun 2018 kemarin baru deh ceritanya diadaptasi jadi movie. Jadi ceritanya gini, bertahun-tahun setelah perang antara manusia ngelawan kaiju atau monster yang biasa jadi lawan ultraman udahan, malah berojol anak-anak cewek yang punya jiwa kaiju. Dan mereka juga punya kemampuan yang unik-unik demi nanggulangin terjadinya perang kedua. Dibentuklah sebuah organisasi bernama Girls, yang nampung cewek kaiju tadi buat dipakai ngelindungin bumi. Eh kemudian malah muncul organisasi jahat bernama Black Stars, yang isinya para cewek kaiju jahat. Dan dari situ perang antar cewek kaiju pun dimulai. Nomor 2 Jitsua Watashiwa, tayang perdana summer 2015 Jadi ada seorang cowok namanya Kuromine. Do ini sangnya sama seorang cewek bernama Yoko. Nah pas di sekolah, terus jam pelajaran abis, si Kuromine punya niatan nembak si Yoko. Pas siswa lain udah pada keluar dari dalam kelas. Dan bener aja, waktu itu si Yoko lagi sendirian. Ewa si Kuromine yang nerobos ke dalam kelas Yoko, malah kebongkar sebuah rahasia gede. Kalau tuh cewek, sebenernya seorang pampir. Bukannya ngerasa takut, si Kuromine malah girang. Karena tuh cowok, pada akhirnya bisa deket sama si Yoko. Gara-gara insiden tadi. Nah selain si Yoko, seiring berjalannya cerita, keungkop juga. Identitas para cewek yang ada di lingkungan si Kuromine ternyata bukan manusia. Ada alien lah, iblis. Sampai manusia serigala. Nomor 3, Centaur Nonayami. Tayang Perdana Summer 2017 Berlatar tempat di sebuah dunia. Dimana isinya, evolusi genetik manusia muter-muter. Sampai akhirnya ngehasilin para manusia hybrid setengah monster. Ada centaur lah, iblis. Bahkan sampai malaikat. Setengah dari ceritanya anime, cuma berfokus ke masalah. Yang dialamin seorang centaur cewek bernama Himeno di kesehariannya. Setengahnya lagi nyeritain tentang gimana evolusi baru yang terjadi di antara manusia ini pada akhirnya bisa ngebentuk sebuah lingkungan masyarakat yang harmonis. Nomor 4, Jashinchan Dropkick. Tayang Perdana Summer 2018 Ada cewek Cunibyo yang berhasil manggil cewek setengah ular dari neraka. Yang kemudian itu cewek ular malah pengen ngebunuh si Cunibyo. Supaya bisa balik ke neraka lagi. Terus ada malaikat yang kagak bisa balik ke surga. Gara-gara lingkaran halonya dimakan cewek ular tadi. Sampai cewek siluman sapi yang neneknya gede banget. Nih anime nyeritain tentang keseharian mereka semua. Berbaur di kehidupan manusia. Anehnya ya, biarpun dari penampakan aja udah beda. Entah kenapa, manusia di dunia nih anime. Kagak ada yang ngepertanyain keanehan para cewek monster tadi. Nomor 5, Rosario Tovamvier. Tayang Perdana Winter 2008 Karena kadar kemampuan otaknya yang ampas banget, seorang cowok bernama Sukune kagak lolos ujian masuk di SMA manapun. Sampai kemudian orang tua-tua cowok dapet undangan dari sebuah SMA misterius. Doi yang udah ngerasa putus asa akhirnya nerima undangan tersebut. Eh, sesampainya di SMA, atau lebih tepatnya Akademi Barodoi, ternyata murid di dalamnya tuh makhluk supernatural semua. Ada cewek vampir bernama Moka yang ngerasa sange mulu sama Shisukune, gara-gara darah manusianya, sampai cewek saka abas yang sange juga. Pokoknya, biarpun useless, Shisukune bisa jadi magnet buat para memek di dalam tuh Akademi. Nomor 6 Kobayashi Chanchi no Madragon, tayang perdana Winter 2017 Setelah nyelamatin seekor naga yang ketusuk pedang, cewek bernama Kobayashi akhirnya malah dapet babu berbentuk cewek yang montok banget. Ternyata, cewek tersebut jelmaan dari naga yang si Kobayashi selamatin sebelumnya. Alasan tuh naga ngelakuin hal itu ya buat utang bodi. Selain cewek naga bernama Toru ini, di sepanjang ceritanya pada muncul juga cewek naga lain. Ada naga loli bernama Kana, sampai naga One-san yang neneknya segede semangka anjir, terus sange-an sama seorang Shota. Tiap episode di dalamnya anime, nyeritain tentang keseharian mereka semua. Nomor 7 Demi-chan Wakata Ritai, tayang perdana Winter 2017 Di dunianya, para monster sama manusia hidup rukun berdampingan. Nah, cerita nih anime berfokus ke seorang guru biologi bernama Tetsuo, yang kadang jadi tempat curhat para murid monsternya. Ada dulahan yang palanya bisa dijadiin alat blowjob portable, vampire yang doyan jahil ngisep darah, sampai guru matematika dari bangsa Sakabas yang tiap kali sentuhan sama lawan jenis, pasti lawan jenisnya tersebut ngerasain getaran sange yang luar biasa. Nomor 8 Monster Musume no Hironichijo, tayang perdana Summer 2015 Berawal dari pertemuannya sama seorang cewek dari bangsa Lamia, karena terkenal gara-gara kebaikan sama rasa pedulinya yang tinggi, keras monster, seorang cowok manusia bernama Kimihito akhirnya dipilih sebagai duta perdamaian antara manusia sama monster. Tuh cowok dituntut buat ngurus berbagai keperluan cewek monster yang tinggal di rumahnya. Ya kesananya, lu sendiri udah pasti pada tau kayak gimana. Nah setelah itu pada muncul, banyak banget cewek monster yang pengen ngerasain batang si Kimihito juga. Nomor 9 Peter Greal Tokenjano Jikan, tayang perdana Summer 2020 Terkenal gara-gara kekuatannya yang luar biasa, seorang cowok manusia bernama Peter jadi inceran para cewek dari berbagai ras, buat diminta jadi pendonor sperma ke sel telor mereka, supaya ya nantinya para cewek itu juga punya keturunan sekuat si Peter. Padahal tuh cowok sendiri udah punya tunangan nger. Nah kayak biasa, sebelum masuk ke nomor 10, disini gue bakal ngasih tau lu rekomendasian anime cewek monster lain sebagai honorable mention. So ini dia diantaranya. Yang pertama ada Overlord, tayang perdana Summer 2015. Ceritanya emang kagak berfokus ke cewek monster itu sendiri, tapi berhubung latar tempatnya di dunia fantasi, banyak banget cewek monster yang muncul. Selanjutnya ada Hayore Nyerukosan, tayang perdana Spring 2012. Berfokus ke seorang cowok useless bernama Mahiro, yang sering banget diserang monster. Eh selang beberapa waktu, kemudian muncul alien kucing bernama Nyeruko, yang punya misi ngelindungi itu cowok. Dan satu lagi ada Arifureta Shokyugyo desekai saikyo, tayang perdana Summer 2019. Nyuritain tentang sebuah kelas yang diteransfer ke isekai. Disitu ada cowok culun bernama Hajime. Eh setelah dibuang sama temen-temennya gara-gara useless, tuh cowok berubah 180 derajat. Nomor 10 Monster Musume no Oisa Shanta yang perdana Summer 2020 Kalau di anime nomor 8 tadi kan, si cowoknya jadi duta. Nah kalau di anime yang ini, si tokoh utama cowok jadi dokter spesialis rest monster. Biarpun sifatnya kagak mesum, tapi tiap kali ada pasien cewek monster yang berobat, pasti pas diperiksa mereka ngedesah mulu nyer. Nah di anime ini, lo bakal dikasih liat keseharian si dokter ngobatin para pasien dengan tubuh uniknya masing-masing. Oke, segitu aja buat hari ini. Kayak biasa, kalau lo suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lo tinggalin like, terus share juga videonya ke temen-temen lo yang lain. Terus, buat yang belum subscribe ke distrik anime, langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gue, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!